Masih bersama saya, Chris Santi, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pihaknya bekerjasama dengan perguruan tinggi, pemda, dan tokoh adat dalam mensertifikasi tanah ulayat atau tanah masyarakat adat. Sertifikasi pun terus dilakukan agar masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum dan lebih sejahtera. Menurut Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHYE, pihaknya terus berupaya mensertifikasi tanah ulayat atau tanah masyarakat adat di seluruh Indonesia. Tahun ini tinggal dua tanah ulayat di NTT dari targetnya yang belum tersertifikasi. Sertifikasi dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan tokoh adat. Hal tersebut untuk memastikan sejarah dan eksistensi masyarakat adat yang menempati tanah ulayat tersebut. Sebelum ATR BPN bisa mengeluarkan sertifikat tanah ulayat, pertama-tama harus diinventarisir dengan benar, identifikasi, identifikasi tubuh. Dan kita bekerjasama dengan kampus-kampus, dengan universitas di berbagai daerah. Tadi makanya dari perwakilan kampus-kampus tadi, ada Unitas Andalas, kemudian juga Hasanudin, Sumatera Utara, termasuk di Asia Kuala, maupun yang lain-lain. Sertifikasi tanah ulayat terus dilakukan agar semua masyarakat di Indonesia mendapatkan kepastian hukum dan hidup mereka lebih sejahtera. Hal tersebut diungkapkan AHI saat konferensi internasional tentang tanah ulayat di Bandung beberapa waktu lalu. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!